ini sifat kepo dari si oyen ya teman-teman tuh udah nggak bisa dihindari lagi ya dia melihat kebawah hari ini kita mau panen cabai teman-teman ini udah pada merah ya ini sudah kita sediakan mangkok ya ini dia tuh ini anak satu memang bener-bener ya simbano simbano you here you simba here simba here over here ye Alhamdulillah ini hasil panen kita hari ini teman-teman tuh sudah dapat satu mangkok si simba aja happy banget tuh ekornya tuh kipat kipit kipat kipit terus Hai teman-teman assalamualaikum apa kabar kalian semua teman-teman di video kali ini kita akan panen cabe ya teman-teman ini saya nanam di balkan itu ya kelihatannya ini saya dari samping ruangan tuh ini cabenya ya rada jauh sih jadi nggak begitu kelihatan cabenya seberapa banyak tuh di balkonnya sekecil itu ya teman-teman ya karena saya tinggal di apartemen jadi nggak punya lahan yang luas untuk menanam ya nih saya lihat dari samping sini lagi agak kelihatan sedikitnya tuh cabenya banyak banget jadi kalau mau manen tuh harus ekstra hati-hati teman-teman karena tempatnya yang ekstrim nih cabenya teman-teman tuh banyak kan daripada merah ada yang hijau ada yang merah variasi lah ya Alhamdulillah walaupun tinggal di apartemen kita harus pandai-pandainya menanam ya nih lihat nih anak satu ini teman-teman hijau mulai kepo ya sifat keponya tuh udah nggak bisa dihindarin lagi teman-teman nih nih ya nih cabenya teman-teman nih kelihatannya sih sedikit ya ini kita sudah siapin mangkuk teman-teman ini ayo ayo simbano simbano you here you here simba here simba here over here come on boy come on boy ini cabenya teman-teman sekarang kita mulai memanennya ya teman-teman ya nih nih kelihatannya sedikit tapi banyak banget tuh lihat merahnya ya kalau ini si kepo nih ya teman-teman tuh terlihat ini kalau musim panas ya kecil-kecil tapi kalau musim dingin cabenya tuh gede-gede teman-teman nih lihatnya uh merahnya menggoda banget teman-teman ini karena daunnya rimbun ya jadi nggak kelihatan cabenya teman-teman tuh merahnya Wow merah banget tuh dijaga ini tuh ya gas komnya teman-teman dia tuh kepo dia nggak mungkin lah terjun ke bawah dia tuh tempe disitu dia baik tuh kan kesana-sana kelihatan banyak banget kan teman-teman jadi ya Alhamdulillah banget ya teman-teman walaupun saya tinggal di apartemen lahannya sempit tapi saya masih bisa bercocok tanam dan bisa menikmati lombok atau cabai yang organik bisa irit juga sih karena kalau beli tuh sedikit gitu aja udah 20 NT ya teman-teman nih lihat ini biasanya saya kalau banyak kayak gitu itu saya kadang kasih ke temen kalau enggak kasih ke temen saya taruh di freezer teman-teman biar awet banyak banyakannya disini juga kan bos saya tuh nggak suka makan nggak terlalu suka makan pedes sih ini kesana-sana banyak banget teman-teman tapi enggak kelihatan aja ya karena daunnya tuh rimbun tuh lihat tuh nih kan dijagain terus sama di simbah tuh lihat Hai hari ini suacaranya itu terik banget ya temen-temen suasananya itu cuacanya maaf cuacanya cuacanya terik banget hari ini ini yang hijau-jauh ya ini tuh ada terus teman-teman enggak pernah enggak berdua ini tuh pohonnya ya pohonnya itu udah bertahun-tahun sih ini saya nanam sekali aja selama saya disini ya tuh kalau sudah dia buahnya sedikit kayak gitu saya potong saya pangkas semua jadi nanti lagi nih lihat Alhamdulillah dapat segini tuh lihat saya nanamnya bukan satu batang teman-teman tapi banyak ya saya taruh jadi satu gitu nah tumbuhnya bagus ini sudah juga bisa bertahan lama kalau buahnya enggak lebat lagi tinggal dipangkas nanti rubus lagi ya gitu ya jadi terus ada terus nih ini yang hijau-jauh nih ini cabenya juga enggak enggak pedes-pedes galaknya enggak pedesnya enggak galak-galak amat kayak yang cabai setan bukan pedesnya masih standar nih banyak yang kesana tuh ya yang sebelah sana tuh nih ini harus ekstra hati-hati manenya ya teman-teman karena kan ya tematnya tadi tahu sendiri saya ekstrim banget kan jadi harus hati-hati karena ini enggak ada besi itunya besi balkonnya ini tuh lihat di bawah panas banget ya teman-teman saya ini tinggal di lantai lima ya teman-teman biasanya tuh saya juga nanam sayurannya lain seperti daun ubi daun kemangi gitu itu itu juga daun yang min ya habis dipanen-panen sisa dipanen tuh lihat tuh si kepo seneng banget ya teman-teman nih ini masih banyak teman-teman sana-sana tuh masih banyak ya tuh lihat yang hijau-jauh juga banyak ini tuh saya tuh nggak pernah kehabisan lombok ya Alhamdulillah ya teman-teman ya dari iseng-iseng nanam jadi bisa tanah bisa panen setiap hari walaupun yang kadang belum ada yang merah gitu tapi judulnya udah tua gitu udah pedes udah bisa di itu disambal gitu ya no no jam jam mulai mulai beraksi nih nih stay stay there over there udah mulai gerak beraksi sit sit lie down sit good boy udah mulai beraksi teman-teman nih dia sudah jagain disitu dia happy banget teman-teman ini ada juga ada pohon jeruk kecil tuh ya buat jeruk sambal ya saya tanam sendiri juga tuh tapi kadang buahnya satu dua gitu aja mungkin karena cuacanya nggak cocok atau gimana tapi ya Alhamdulillah bisa buat nyambal juga terkadang teman-teman tuh disana tuh masih banyak ini ada yang hijau juga tuh ini belum siap untuk dipanen ya belum cukup umur panas banget dibawah teman-teman nah terik banget suasana cuaca hari ini Simba Simba Nono dia udah mulai kepo ya Nono Nono Simba Nono nih sudah mulai kepo nih tapi dia nggak nggak loncat ke luar kok teman-teman ini ya yang deket-deket sudah saya panen ini semua tinggal yang jauh-jauh itu ya teman-teman teman-teman ya tuh masih ada sedikit-sedikit ya ya merah-merah masih ada belum kepanen semuanya ya tuh yang disini masih banyak teman-teman tuh lihat yang kesana tuh ya tuh tuh ini tuh raca ya teman-teman bukan semuanya merah bukan ada yang setengah tua ada yang masih bunga tuh si kepo uh uh si kepo nih dia sudah mulai beraksi lagi ya ini nih si kepo dia mulai ngelongok kebawah dia penasaran di bawah ada suara apa ya oke dia sifat kepunya tuh ampun ya nggak nggak sama kayak si OO si OO tuh anteng gitu nggak tahu ya anak satu ini ini temen-temen yang hijau ya tuh lihat itu tapi masih muda ya teman-teman belum cukup umur untuk dipanen ya tapi yang hijau nya masih rada kekuningan itu nih masih banyak teman-teman ini 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 berhasil lagi si kepo nya ini jiwa penasarannya sudah mulai bangkit lagi si anak satu ini ini alhamdulillah temen-temen ini hasil panen kita hari ini ya ini dapat satu mangkok plastik ya ini alhamdulillah ini banyak banget ya kalau beli paling 50 NT ini bisa hemat ya ini si simbah nah dia seneng banget tuh ekornya kipat kipit kipat kipit dia tuh nggak suka kalau itu ditutup jendelanya nih beraksi nih ya hasil panen kita hari ini nih seperti ini temen-temen oh mantap ya ini disimlah nih masih kepo melurut ini banyak temen-temen ini ini cabai pedas ya bukan cabai yang tidak pedas ini ya ini tinggal sisa yang ijo-ijo nih tinggal satu dua yang merah itu ujo-ijo semuanya tuh ini mungkin satu minggu lagi udah bisa panen temen-temen ini itu ya ujo nya udah hitam gitu bentar lagi juga merah ini disana tuh yang kesana tuh banyak banget nih ini ya sebentar lagi ini sudah merah semuanya nih tuh ada yang baru berbunga ada yang udah nunggu sebentar lagi panen ini yang udah setengah tuah masih banyak temen-temen yang ijo-ijo di bawah kelihatannya nih ijo nih ini bentar lagi suka panen ya udah kehitam-hitaman kayak gitu tuh disana juga ada pohon capi juga temen-temen tapi itu belum ada itunya ya bakal buahnya baru berbunga mohon maaf ya temen-temen ada suara berisik itu pesawat karena saya tinggalnya deket itu airport ya deket bandara jadi ada berisik itu si kepo tuh tuh udah mulai beraksi tuh 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 lihat tuh tapi aman temen-temen dia enggak enggak itu kok enggak mungkin dia loncat enggak dia cuma penasaran pengen lihat aja simpan nih simpah ya simpah ya dia tuh udah enggak peduli lagi biasanya juga dia dimainin sama dia nih temen-temen cabenya nih alhamdulillah banget udah dapet satu mangkok plastik bersyukur sekali walaupun tinggal di apartemen saya masih bisa menikmati cabai organik temen-temen jadi yang tinggal di apartemen jangan takut kita masih bisa nanam cabai sendiri setiap kita mau berusaha pasti akan mendapat hasil ya temen-temen ya nih lihat tuh gitu kan lihat sendiri kan balkoni saya sempit banget kan temen-temen sampai disini dulu video kali ini ya temen-temen ya semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menginpirasi temen-temen yang tinggal di apartemen untuk tetap bisa bercocok tanam ya jangan berkecil hati nih lihat si simpah tuh lagi jagain cabainya tuh jadi kakak-kakak semua jangan berkecil hati nih lihat hasil panen simpah hari ini walaupun kita tinggal di apartemen kalau kita mau menanam pasti kita bisa panen ya temen-temen ya semoga video kali ini bisa menginspirasi temen-temen ya dan semoga bermanfaat jangan lupa untuk like comment and subscribe temen-temen thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye 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 bye